Assalamualaikum, kali ini kita coba belajar bagaimana menganalisa dengan alat ukur, power supply, subwoofer, polytron seperti ini dan kendala-kendalanya kemudian, nah ini khusus video ini untuk yang baru mulai belajar, nah mungkin kalau yang sudah ahli tidak penting lagi ini nah kemudian kita lihat lagi ada tulisan-tulisan nah disini dari kode kita harus tahu R itu adalah resistor, C itu adalah kapasitor kemudian kalau T adalah transistor, ada juga yang pakai istilah key, nah ini T transistor, lalu ini AC adalah konektor nah kemudian ada speaker out, nah berarti ini adalah jalur speaker out-nya kemudian ini ada konektor AC, nah ini tidak ditulis fungsinya apa, kemudian ini tidak ditulis fungsinya apa tinggal kita analisa ke rangkaian atau boot berikutnya kalau ada atau komponen-komponen berikutnya lalu ini rectifier in, konektornya ini di dioda, jadi kita cara melihatnya begitu lihat kodenya, apa yang ditulis, syukur-syukur ada dibantu dengan penulisan tegangan untuk jalur-jalur yang perlu diukur, kemudian ini ada kaki E, B, jadi ini jangan terbalik, E, B, basis, kolektor, emitter berarti tengahnya kolektor lalu tahap berikutnya adalah kita mengukur rangkaian power supply-nya, nah itu yang sering kadang-kadang rusak kita mengukur rangkaian power supply-nya, nah ini harus pertama menggunakan akometer yang masih presisi selalu saya sampaikan itu karena kalau akometer kita sudah bermasalah, sia-sia saja kita mengukur jadi pertama dioda, kita lihat apakah dioda ini short atau putus, nah kita ukur saja anda nampak semuanya, nah ini diukur, nah ini tidak naik, jarum angka 1 berarti terputus tidak ada hubungan, maka dibalik, skalanya 202 kilo boleh, 200 ohm juga boleh, ini saya pakai yang digital nah ini tidak naik, nah ketika ketemu model begini jangan langsung kita anggap ini rusak bisa jadi bagian kakinya ini ada yang tidak terhubung karena sudah terlapisi oleh kotoran nah kalau tidak terukur kita naikkan satu lagi, kita balik lagi, kita naikkan lagi, kita coba cek, bagus nah kita ukur, tidak naik juga kita ukur tidak naik wah tidak ada satupun yang naik, ini apa yang masalahnya, kita coba tambah yang terakhir tidak juga nah ternyata kita harus menggunakan skala 200 kilo nah ini naik ingat, jadi jangan langsung wah ini rusak, buka padahal kita skalanya belum pas nah kita lihat naik oke, lalu kita balik, harusnya tidak naik nah berarti ini bagus yang kedua oke, ada juga nilainya tapi nilainya beda ini sama ini, nah itu bisa jadi pengaruh kita mengukur kapasitor karena kan terkait ya tapi ini bagus kemudian nah ini 152 9 kita ukur lagi tidak naik bagus, berarti bagus jadi jangan langsung skala yang belum pas langsung kita bongkar nah ini tidak naik, kita balik nah ini nah jadi bagus oke yang penting tidak putus nanti masalah apakah ada noise kita harus buka satu kakinya kita ukur apakah penyebabnya dari dioda ini yang sudah bocor nah ini besar nilainya 1,8 sedangkan ini 800 sedangkan ini 100 seribu seratus ini tadi hampir 1,9 nah ini kemudian nah itu ada kecurigaan kita tapi nanti kita tes pada saat ada tegangan nah ini oke nah begitu kira-kira dioda pengukuran dioda lalu setelah dioda kita coba ukur kapasitor filternya nah ini kita buang muatan dulu karena kalau pada televisi bisa kontak oke sudah kita buang lalu kita coba arahkan anggap dari yang besar dulu kalau tidak terukur kita turunkan oke tidak shot oke kalau shot itu 0 semuanya 0,0,0 itu shot kalau tidak terhubung artinya putus kapasitor ini maka ini adalah 1 nah ini disini kapasitor masih dalam kondisi bagus lalu kita coba gunakan agfometer analog nah ini walaupun sudah diikat dengan karet begini masih bagus masih bisa mengukur oke nah yang kita lihat adalah apakah naik lalu turun mengisi dan membuang muatannya oke masih bagus oke masih bagus kita buang dulu masih bagus nah jadi masih bagus dua-duanya cuma antara ini dengan ini lebih bagus ini ya tapi masih bisa digunakan dalam batas toleransi yang masih oke ini naik tidak turun nah jadi kalau apometer tidak beres seperti itu kita ukur kita anggap sudah rusak nah tidak turun lagi nah ini yang bagusnya cuma kali satunya oke oke kemudian kita coba lagi dengan apometer yang lain nah ini sudah tidak bagus kita coba nah Anda lihat nah apa yang mau diukur disini Anda anggap ini sudah shot Anda buka padahal masih bagus yang bermasalah sebetulnya adalah alat ukurnya yang sudah jelek nah jadi saran saya alat ukur itu memang harus benar-benar dipakai yang benar tidak rusak kemudian tidak dipakai sembarangan khusus untuk menganalisa kerusakan komponen kalau tidak capek kita bekerja hasilnya jadi lebih lama demikianlah cara mengukur bagian power supply dioda dan kapasitor dari rangkaian subwoofer polytron ini semoga ada manfaatnya assalamualaikum